Wai, padurit, mariru Wai, padurit, mariru Wai, padurit, mariru Bu, pak, sae Bu, pak, sae Auuu Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas Fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer Yang ada di seluruh dunia So, pastikan kalian tetap stay tune terus Di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa Klik like, subscribe Serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update Berita terbaru dari Garuda Muda Indonesia intip peluang kerjasama dengan NATO Hadapi sikap keras kepala Cina di Natuna Utara Dikutip dari zonajakarta.com Untuk saat ini Indonesia bisa babak belur Bila menghadapi Cina di Natuna Utara Sendirian Kekuatan militer Indonesia sangat jauh dibanding Cina Apalagi jika negeri tirai bambu itu Menggerakkan angkatan lautnya ke Natuna Utara Pernah salah satu kapal destroyer PLNFV tipe 052D Kunming mendatangi Natuna Utara Kedatangannya sempat rekam kamera nelayan Natuna Utara Namun tanggapan dari pemerintah Indonesia dingin kurang merespon Bagaimana tidak bila dibandingkan dengan Bung Tomo Kles atau Parhim Kles yang berjaga di Natuna Utara Kunming terlampau memperkasa Kapal destroyer buatan Jiangnan CPR itu bisa membawa berbagai senjata termasuk rudal jelajah serang darat Hadirnya Kunming menjadi pertanda bahwa Indonesia mesti menempatkan kapal perang yang lebih dasyat lagi di sana Calonnya adalah Corvette PPA dari Italia Corvette PPA menjadi salah satu kapal perang yang dinanti kedatangannya Ada rencana penempatan Corvette PPA di Natuna Utara sebagai unsur kapal patroli Namun ini baru sekedar rencana karena banyak spot lain yang membutuhkan kehadiran kapal serupa Karena kurangnya kapal perang yang harus stand by di Natuna Kapal dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia diikut sertakan ke sana Bersama dua kapal perang Indonesia Dua kapal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Diminta bersiaga di Natuna Untuk menyikapi hal ini ada dua cara yang dimperbanyak kapal perang atau menjalin kerjasama bersama negara lain Guna meningkatkan pengawasan di Natuna Utara Misalnya kerjasama dengan Kastgaard Malaysia, Vietnam, Brunei hingga Filipina Untuk bersama-sama memantau dan bertukar informasi mengenai pergerakan kapal China Selain itu Indonesia itu peluang kerjasama dengan NATO guna menghadapi sikap keras China di Natuna Utara Posisi geografis yang strategis laut Natuna Menjadikannya sebagai pusat aktivitas yang penting dalam percaturan politik global Posisi strategis tersebut tentu akan mengakibatkan konstelasi konflik Serta kerjasama yang tidak hanya melibatkan negara di kawasan Namun juga melibatkan super power state di luar kawasan Terima kasih telah menonton!